Kau muslimin, jama' asfadu wa rahmatullah Pada kesempatan di siang hari ini Baya kita bersama-sama memanjakan puji syukur kita ke had Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhirkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Yang kita bisa menghadiri masjid seagum Yaitu melaksanakan sholat jumlah setelah berjabat Mudah-mudahan dihilingi dengan niat Mencari ridul ilahi Allah membukakan pintu rezeki Yang berubah kebahagiaan, kedamaian, kesedaraan, ketenerangan Yang akhirnya kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa Bahwa tersalam kita hadurkan kepada cuman kita Nahi besar Muhammad SAW Besertaku warga dan sahabatnya Yang santiasa telah mengurikan Berbagai macam keteladanan kehidupan Hingga setiap saat Kita merindukan dan perhatikan Sabah dan sampai hari gabat Karena kalau kita ingin selamat dunia ikhrat Kita disunahkan untuk Dan nantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Agar mendapat sawat besok di hari kiamat Allahumma wa ta'ala Muhammad Muhammad Jamah, sholat, jumlah, jam berbagia Sebagaimana telah kita bersama bahwa Kemarin adalah hari Kamis tanggal 2 Mai 2024 Yang diperingati sebagai hari pendidikan nasional Saat ini kita sudah berada di tanggal Yaitu 24 sawal 2445 jenia Tentunya ketika kita Berada di bulan sawal Banyak sekali Aman-amalan Yang perlu kita tingkatkan Di bulan sawal Banyak sekali Nilai-nilai Pendidikan Yang perlu kita Amalkan Berikan bagi kita Bahwa agar Kita semua Pemimpin Adalah Memberikan Teladan Di depan Sebagai contoh Sebagai contoh Beri teladan Kepada anak buahnya Ketika pemimpin Berada di tengah Memberikan Semangat Motivasi Dorongan Untuk selalu Berkarya Dan ketika Anak diri kita Sudah berada Di depan Maka Seorang pemimpin Memberikan Motivasi Semangat yang kuat Agar Anak diri kita Bisa menjadi Pemimpin Yang menjadi Teladan Dan Perkirpan Di bulan Ramadan Banyak sekali Yaitu Aman-amalan Yang sudah Kita laksanakan Namun demikian Ketika Ramadan Sudah pergi Dengan kita Mau tidak Mau Kita perlu Yaitu Mengambil Pelajaran Apa yang sudah Kita laksanakan Di bulan Ramadan Sehubungan Dengan harus Atas Kutbah kali ini Kami akan Menyampaikan Kutbah tentang Tujuh nilai Pendidikan Pasca Ramadan Ada pun Nilai pendidikan Pasca Ramadan Yang pertama Adalah kita Disunahkan Untuk Melaksanakan Puasa Kita tahu Bahwa Dengan Melaksanakan Puasa Puasa Sunnah 6 hari Bulan Sawal Itu Berlaku Tanda Yaitu Puasa Ramadan Kita Diterima Ketika kita Sudah melaksanakan Puasa 6 hari Bulan Sawal Baga itu Itu merupakan Penyempurna Ibadah Puasa Ketika kita Sudah Melaksanakan Puasa Sunnah 6 hari Di bulan Sawal Baga Seolah Kita Sudah Melaksanakan Ibadah Puasa Selama Setahun Sudah Gitu Pasti ada Waktu Lima Hari Kepada Bapak Bapak Kepada Jamaah Yang Belum Melaksanakan Puasa Sunnah 6 hari Bulan Sawal Segera Karena Manakala Kita Belum Mampu Belum Mau Maka Kita Belum Sempurna Yaitu Dalam Melaksanakan Ibadah Puasa Wadah Dan Bagi Bapak Yang Sudah Melaksanakan Puasa Sunnah 6 hari Bulan Sawal Agar Puasa Diterima Maka Tandanya Adalah Melaksanakan Puasa Sunnah Senen Kemis Atau Yawul Pij Yang Memangku Bisa Dengan Daud Dan Kita Melaksanakan Sampai Ramadhan Yang Datang Dengan Demikian Nilai Pendidikan Puasa Ramadhan Mari Kita Melaksanakan Puasa Sunnah Sampai Ramadhan Yang Datang Dham Adalah Nilai Pendidikan Pasar Mati Yang Kedua Kita Disunahkan Untuk Melaksanakan Solat Sunnah Rawatib 12 Rakaat Karena Barang siapa Melaksanakan Solat Rawatib 12 Rakaat Maka Allah Akan Membuatkan rumah Di surga Begitu juga Manakah Kita ingin Rizki kita Lancar Rizki kita Beratah Kita Disunahkan Untuk Melaksanakan Surat Duhak Sebagai Pengganti Sedekat Dan dari itu Agar Rizki kita Lancar Kita Baca Ayat Al-Quran Surat Ayat 54 Innah Hadha Larikuna Minnah Bahan Sungguhnya Rizki ini Tidak akan Habis-habisnya Kita Amalkan Insya Allah Rizki kita Akan Barakah Muslimin Jamu'ah Surat Marah Magu'ah Adapun Nilai pendidikan Ramadhan Pasar Ramadhan Yang ketiga Adalah Kita Disunahkan Untuk Senantiasa Membaca Al-Quran Karena Dengan Membaca Al-Quran Memahami Al-Quran Mengamai Al-Quran Kita Tahu Isi Kandungan Al-Quran Al-Quran Akan Memberikan Petunjuk Kedalam Kehidupan Al-Quran Beri Hidayah Para Anusi Agar Menembus Dia yang Lurus Insya Allah Manakah Kita Senantiasa Berakab Dia dengan Al-Quran Apakah Membacanya Memahiminya Mendapatkannya Insya Allah Al-Quran Akan Memberikan Sahwaat Pada Orang Yang Wajahnya Rasulullah Khawatir Terhadap Umatnya Terhadap Empat Hal Yang Pertama Umatnya Tidak Mau Belajar Al-Quran Yang Kedua Umatnya Tidak Paham Dengan Bahasa Al-Quran Yang Ketiga Umatnya Tidak Mau Mengambil Hukum Yang Bersumber Al-Quran Dan Yang Keempat Adalah Umatnya Tidak Mau Mendakwahkan Al-Quran Untuk Itu Humpung Kita Masih Diberi Kesempatan Hidup Mari Kita Ajak Dari Kita Untuk Sampiasa Gemar Membaca Memahami Al-Quran Karena Apa yang Dihadapi Manusia Semuanya Sudah Dijawab Oleh Al-Quran Muslimin Jamaah Surah 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 Adalah Menilai Pendikan Yang Keempat Pasar Ramadan Adalah Kita Disuruh Untuk Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoalah Kepadaku Disaya Akan Aku Kabulkan Pada Dari Itu Mari Kita Berdoa Dengan Penuh Harap Jangan Jangan Doa Kita Tidak Dikabulkan Penuh Dengan Harap Mudah-mudahan Apa yang Kita Doakan Allah Kabulkan Ketika Kita Berdoa Mari Kita Cari Waktu Yang Mustajab Seperti Gawang Terakhir Antara Dua Khutbah Atau Antara Adhan Dan Iqamat Dengan Demikian Manakah Kita Berdoa Pada Allah Dengan Penuh Harap Dan Jemas Misa Allah Allah Akan Mengambilkan Doa Kita Inna Allah Tidak Meninggal Janjinya Untuk Itu Mari Kita Senantiasa Berdoa Suha Misa Allah Dua Kita Akan Dikabulkan Adabun Nilai Pendidikan Pasquat Yang Kelima Adalah Kita Disuruh Untuk Senantiasa Bersedekah Kita Tahu Bahwa Harta Yang Kita Miliki Pada Hakikatnya Adalah Harta Yang Kita Sedekahkan Dan Ketika Kita Sedekah Dengan Harta Allah Akan Menggantinya Dengan Kayaan Untuk Itu Ketika Kita Belum Mampu Bersedekah Setiap Hari Dengan Harta Kita Bisa Sedekah Dengan Yang Lain Apa Dengan Ilmunya Allah Mengganti Dengan Kepadaian Atau Dengan Jasminya Allah Mengganti Dengan Kekatan Atau Dengan Senyum Allah Mengganti Dengan Ayat Mudah Padahal Itu Pada Kita Berbanyak Sedawa Kita Nisya Allah Harta Kita Akan Bertabak Adapun Nilai Pendidikan Paskar Yang Ke Enam Adalah Kita Diseru Untuk Beristighfar Kita Tahu Bahwa Manusia Sadar Tengah Sadar Sengaja Tengah Tengah Tentunya Banyak Sekali Membuat Kesalahan Dan Sebaik Baik Orang Yang Berdosa Segera Mohon Amun Kepada Allah Dan Surga Yang Luasnya Yang Orang Yang Tentunya Kita Mengakui Kita Sadari Bahwa Dosa Kita Suha Semakin Hari Semakin Banyak Namun Demikian Walaupun Dosa Kita Banyak Sekali Ketika Kita Bertobat Allah Mengampuninya Ya Ayuhal Lain Amman Tubuh Ilah Allah Hwata Nasuhah Hewan Yang Beriman Dan Bertobat Pada Allah Dengan Sebenarnya Tobat Nisa Allah Dengan Tobat Nasuhah Kita Akan Mengampuni Dosa Kita Dosa Dosa Allah Dan Kita Dikembalikan Kedam Jiwa-jiwa Yang Fitri Yang Persis Seperti Bayi Yang Baru Lahir Adapun Nilai Pendidikan Pasaran Yang Ketujuh Adapun Disuratan Untuk Melaksanakan Sholat Tahajud Ketika Kita Masih Punya Cita-cita Punya Harapan Dan Ingin Terwujud Maka Jangan Tinggalkan Sholat Tahajud Karena Dengan Melaksanakan Sholat Tahajud Allah Akan Mengangkat Rahat Kita Di Orang-orang Dan Orang Yang Tahajud Adalah Orang Yang Ditar Allah Ketika Banyak Orang Sedang Jidur Untuk Itu Mari Ketika Kita Masih Punya Harapan Cita-cita Harapan Agar Terwujud Jangan Tinggalkan Tahajud Maka Saat Kita Rukuk Dan Sujud Kita Mohon Dijauhkan Dari Ujud Misa Allah Allah Akan Mudah Kita Bisa Berkumpul Bersama Keluarga Di Jana Itulah Tujuh Nilai Pendidikan Pasur Ramadhan Yang Perlu Kita Amalkan Mudah-mudahan Kita Diberi Oleh Allah Kemahuan Dan Mampu Bisa Mengamalkan Tujuh Tadi Dan Bisa Bertemu Dengan Ramadhan Yang Datang Dan Allah Mengabun Dosa Kita Allah Memberikan Yaitu Pebahan Dari Abhin Raka Dan Memudah Kita Semuanya Masuk Surga Allah Amin Barak Al-Fatih 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 Dari